Topik yang mulai banyak dibicarakan, tetapi kita sering lupa bahwa di balik Strawberry Generation juga ada yang disebut sebagai Strawberry Parents. Dan seperti apa Strawberry Parents ini? Saya kira contohnya ada cukup banyak di masyarakat, kita melihat ada orang tua yang memberikan fasilitas yang berlebihan kepada anak-anaknya. Ada yang memberikan ajudan, asisten, driver, beragam hal yang seharusnya belum didapatkan oleh anak-anaknya. Saya ingin mengingatkan apa yang dikatakan oleh Frederick Douglass, seorang pejuang sosial yang pernah mengatakan lebih mudah membangun strong children daripada kita memperbaiki apa yang disebut sebagai broken man, manusia yang sudah kadung rusak. Dan kita menyaksikan Strawberry adalah sebuah generasi yang tentu saja bukan generasi yang bisa kita andangkan di masa depan. Mereka hebat, sekolah bisa S2, sekolahnya bagus, tetapi ya mudah rusak. Namanya juga Strawberry, disikat sedikit saja sudah bonyok dia. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Beberapa hari yang lalu saya baru saja nonton sebuah film yang berjudul Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Saya tidak mengatakan film ini bagus atau jelek, silahkan anda nilai sendiri, tetapi ada nilai yang saya pelajari dari film ini. Yaitu sebuah peristiwa yang dihadapi oleh salah satu anggota keluarga yang tengah berjuang di luar negeri, tiba-tiba dia menghilang. Dan dia tengah menghadapi persoalan yang membentuk dia keluar dari Strawberry Generation. Tapi orang tuanya ingin memberikan semuanya, walaupun itu susah, dia kasih uang, dan anaknya diharapkan tidak menghadapi kesulitan. Masalah anak mau diambil semua oleh orang tua. Bahkan ketika anak menghilang, dia kirim anggota keluarga untuk mencari. Bukankah ini adalah problem yang dihadapi oleh sebagian besar orang tua? Walaupun susah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, anak tidak boleh susah. Padahal kita juga pernah menghadapi kesulitan itu, dan ini telah menjadikan kita sebuah generasi yang kuat. Tentu saja kita perlu belajar bahwa dalam kehidupan ini ada beragam cara parenting. Salah satu yang saya ingin sampaikan kepada anda adalah apa yang disampaikan oleh Diana Baumbrin. Ini adalah seorang psikolog dari UC Berkeley yang mengatakan setidaknya ada empat jenis parenting. Yang pertama adalah parenting yang bersifat authoritarian. Autoritarian ya otoriter artinya. Orang tua yang, udahlah anak itu adalah objek dari saya. Saya subjeknya, anak adalah objek. Jadi apapun yang dilakukan anak harus ngikut dengan saya. Orang tua melakukan intervensi karena merasa paling tahu, paling mengerti masa depan anak. Kalau saya dokter, anak saya harus jadi dokter. Kalau saya polisi, anak saya harus polisi. Saya general, anak saya harus jadi general. Padahal kapabilitas anak belum tentu. Dan kemudian orang tua banyak melarang hal-hal yang dilakukan anaknya. Bahkan mau menikah saja diatur. Seringkali orang tua kemudian mengambil alih masalah yang dihadapi anak sebagai masalah keluarga. Ini adalah salah satu model parenting yang seringkali tidak disadari bahwa ini juga penyumbang lahirnya yang disebut strawberry generation. Yang kedua ada orang tua yang bersifat permissive. Karena orang tua ingin anaknya senang, dia gak mau repot, sudah sibuk dengan pekerjaan. Dan akhirnya orang tua kemudian memberikan apapun yang diminta oleh anaknya. Bahkan kalau perlu dilebihkan. Dan kemudian tidak menutup tanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan oleh anaknya. Gadgetnya rusak, ya sudah belikan lagi yang baru. Dan orang tua tidak pernah menghukum anaknya. Yang ketiga ini adalah parenting yang disadari oleh orang tua yang mempunyai rasa tanggung jawab dan pengetahuan yang baik. Yang disebut sebagai otoritatif. Orang tua yang otoritatif itu punya kompetensi, punya pengetahuan, cari tahu. Dan kemudian dia mencoba memberikan anaknya tanggung jawab terbiasa dengan orientasi waktu yang baik. Dan tahu bahwa setiap keputusan ada konsekuensinya, ada batasan diberikan, dan juga ada kemudahan. Boleh kamu lakukan ini, tapi batasi ya. Boleh kamu main online game, tapi jangan jadi kecanduan. Mainnya hanya boleh 2 jam. Jadi ada batasan-batasan. Dan kemudian dia juga mengajarkan anak memahami reasoning dan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Nah yang keempat ini adalah cara yang disebut uninvolved. Agak mirip dengan permissive. Tapi kali ini orang tuanya benar-benar tidak peduli dengan anaknya. Ibaratnya kita menyaksikan ada orang tua bahwa anak pergi ke suatu tempat. Dan sampai di tempat itu anaknya asik dengan dirinya sendiri. Orang tuanya asik dengan gadgetnya. Orang tuanya senyum-senyum sendiri dengan gadgetnya. Anaknya gak ada ajak ngomong. Dan kemudian orang tua tidak tahu bahwa anaknya sudah masuk di dalam kolam di bawah sana. Dan tiba-tiba ada orang teriak dan orang tua baru kaget. Jadi orang tua yang tidak terlibat pada anaknya dan sedikit sekali memberikan arahan. Inilah empat tipe parenting yang saya kira perlu kita pelajari dan perlu kita tempatkan diri kita di mana. Mudah-mudahan dengan melihat ada tiga tipe yang tidak baik itu Anda bisa menjadi orang tua yang melakukan parenting dengan cara otoritatif. Terima kasih telah menonton!